Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayuhannas Wal-insa illa li'abudun Waqal Wa'a'idun falatuzaku anfusakum Alhamdulillah Majlis ta'lim Majlis yang sangat mulia Salawat dan salam Mudah-mudahan selalu teribakan kepada baginda Rasul Nabi Muhammad SAW Mudah-mudahan kita bisa itibak kepadanya Mendapatkan syafa'nya dan di surga bersamanya Amin Para jamaah pengajian ahad pagi itu harus disiplin Jam 6 mulai jam 7 gelem gak gelem mari Sampai keliwat sampai setengah delapan Iku terjebak dalam nafsu Nafsu ini ku sing mengganggu kita Hawa nafsu mbak setan Niku sing merusak manusia Tuhan Kulau moco beberapa ayat di dalam Al-Quran Mulai surat Al-Hujurah Surat Ad-Dariyat Surat Al-Imran Dari tiga surat Niku wau Ada stress sing-sing berbeda Ini dikai judul cerama ini Kulau ngerangkum ayatnya Niku wau Boleh dicatakan judul Perjalanan kehidupan manusia Kenapa Perjalanan kehidupan manusia Sakjani menungso ini mengalami lima fase Di alam roh Di alam janin Di alam dunia Alam barzah Dan alam akhirat Lima sakjani Ini dikai terangnya rongjam Kailok ini rongjam Ya Satu jam setengah ya kailok Tak terangnya telumawon Sing lebih inti Setujung ya Mau kau saman sing nyekel HP Tutul-tutul dipantikan sih Kecuali sih nyadet Ini pun kalau ngaji Ngeten niki Ngaputan ojati Ngecemes Ibu nafsu Sama ngecemes disik Tarungan ayo Tema ini pagi ini Perjalanan kehidupan manusia Sakjani telimok tak awali Dari lahir mawon Menungso dilahirkan di muka bumi ini Begitu lahir cenger Besar-besar-besar Akhirnya mati Lahir Ijenan Udah belecet Lalu Turung-tuhun Kulung-turung tau peduk Bayi lahir Jas-jasan Cenger Udah belecet Berarti gak diopo Pakaian Gak diopo Begitu besar Perjalanan hidup Enten sejumur Remaja Dijukup Gudsya Allah Enten sejumur Sampai delapan puluh tau Enten sejumulun puluh tau Itulah hidup Enten sejumur Ketika dewasa Niku nyunsewu Nikah Due anak Lima las Mencret Dulu Kulung-kulungku 14 Barengpun Wistuat 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 Anak Dipek uang Rabi-rabi-rabi Mek wong loro Mane Anak Kulung-kulungku Tiga Wedok Kabe Seng loro Wistuat Dipek uang Seng Sisi Citan Pondok Dikuliah Dari Kulung-kulung Bendina Wong Loro Dok Mana Kulung-kulung Sepi Wong Loro Ini Kulung-kulung Gagel Gagel Tampak Sepi Gagel Gagel Sepi Apa Pecucuan Wong Loro Sepi Apa Mane Gagel Tambah Begitu Menung Serus Dibucu Asali Anak-anak Putu Ake Maring Tendun Sewu Anak Melok Pucu Dikapet Kare Wong Loro Kan Gak Mungkin Mati Bareng Karek Siji Karek Siji Ijenan Mane Mari Dibunduk Karek Kusti Nek Diling Ngeling Ngelung Lapo Kok Nabrat Nabrat Sih Gak Karu Karu Nah Allah Dawun Surat Al-Hujurat A13 Tadi Yang Pertama Ya Ayyuh Hanas Ayyuh Menungso Menungso Secara Umum Apapun Agamanya Diceluk Karek Allah Lewat Al-Quran Ya Ayyuh Hanas Hei Menungso Inna Kholak Kenakum Aku Menciptakan Kamu Minda Kari Wa Unsa Onok Sing Lanang Onok Sing Weto Sing Banci Mata Disebut Halo Halo Kau Kau Satako Aku Tidak Sampai Jawab Agamanya Agamanya Berbeda Berbeda Beda Lita Arofu Mergok Bervariasi Ngoten Iku Ayuk Saling Kenal Mengenal Lebih Dekat Terkenal Dalam Via Grup Bisnis Macem Macem Memang Allah Datuk Surat Al-Lail Inna Sa'yakum Lasyatta Kamu Profesinya Berbeda Beda Onok Sing Jadi Presiden Onok Sing Jadi DPR Jadi Kejaksaan Onok Sing Pengusaha Abang Pecak Silahkan Tidak Ada Masalah Tentunya Iki Hanya Katakannya Nabi Abiri Sabirin Koyok Ngelencer Mari Nguno Mulai Bon Kita Disuruh Allah Saling Kenal Mengenal Saling Bantu Membantu Tidak Harus Disekat Dengan Agama Siapapun Tetangga Kita Teman Kita Sakit Dan Butuh Bantuan Kita Bantu Walaupun Itu Non Islam Kristen Hindu Buddha Konghucu Kalau Memang Butuh Bantuan Secara Kemanusiaan Wajib Kita Bantu Inna Akramakum Indallahi Atpokum Kata Allah Dari Sekian Milyat Manusia Ini Yang Paling Mulia Di Sisi Allah Adalah Yang Paling Takwa Siapa Yang Tahu Takwa Hanya Allah Dan Diri Kita Sendiri Kemudian Di Akhir Itu Allah Dawa Sesungguhnya Allah Maha Tahu Secara Kasat Mata Juga Khabir Allah Mirsani Singkak Ketok Awak Dewi Maknani Khusus Allah Ngerti Kerenteki Ati Sampean Misalnya Jenengan Saat Ini Kerentek Batain Kulampun Janjian Karu Sampai Keliwat Jampi Batin Allah Semerat Allah Semerat Saman Punya Niat Jahat Allah Paham Mane Hati Hati Ini Begitu Lahir Kita Sudah Dalam Keadaan Diperintah Oleh Allah Untuk Saling Dekat Saling Mengenal Dan Posisi Lahir Kita Dalam Keadaan Bayi Yang Doif Ketika Seorang Ibu Melahirkan Bayi Niku Dilahir Nodewi Niko Butuh Orang Lain Butuh Orang Lain Butuh Dukun Bayi Butuh Suster Butuh Dokter Maksudnya Menurung Soh Sejak Lahir Sudah Butuh Orang Lain Apa Maksudnya Nih Nih Sengerti Butuh Walk Dan Dia Walk Seng Ap Begitu Gede Perjalanan Dalam Perjalanan Hidup Ini Kita Tujuan Di Pak Tenggare Surabaya Lain Certan Bali Lain Tenggare Malang Ini Onok Uang Lu Ngomet Tuh Kok Ditakoy Sama Insya Illa Liyak Budun Ini Kutujuan Ini Kata Allah Aku Namin Manafi Aku Orang Gawih Menungso Tujuanku Hanya Untuk Mengabdi Mengabdi Ke Aku Ini Liyak Budun Ini Cuma Di Wakafan Liyak Budun Jadi Menungso Diciptakan Oleh Allah Untuk Supaya Mengabdi Dumateng Allah Menghamba Dumateng Allah Ingat Abdu Mana ini Hamba Film-film Kerajaan Hamba Kami Seorang Hamba Hamba Makhnut Pada Tuhan Menghamba Tujuan 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 Menghamba Menghamba Kepada Allah Hidup Ini Bervariasi Ini Enten Nyambut Gani Melalui Dodol Bakso Enten Buka Warko Semacam-macam Silahkan Tidak 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 Mulai Presiden Sampai Kulibat Yakin Sam Jamu Jamu Kuat Kuat Tetap Tetap Mati 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 Yakin Mati Termasuk Kelmik Cuma Mugam Panjang Umur Sehat Walafiat Rizki Melimpa Husnur Khotima Allahumma Amin Sampai Umur Pendek Angkat Tangan Aku Umur Sehat Walafiat Kalau Perlu Enten Jamu Haji Dari Madura Juga Dari Sidarjo Waktu Berangkat Umurnya 101 Satu Sepapak Ini Satu Sepapak Sudara Sudara Mbak Wena Melaku Begitu Umur Satu Sepapak Oh Hal 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 Hali 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 waduhai ada foto nyengan gak karu-karuan waduhmuka-muka di umur panjang sehat walafiat jelas omongan makanya ini seuntunnya ente belas ojo adek ngimamin kok gak karukan boleh gak fase amin gak jelas kayak nosing jelas-jelas mawon ya lomo sallala muhammad jadi target untuk hidup ini tidaklah ibadah mengabdi mana yang jeneng ngelakuin apa mawon niat ibadah saya sering cerama di ibu-ibu pengajian mandi ini kuenten macam-macam onok mandi sehingga hukumnya wajib mandi jinabat nanti jinabat itu ini gak ngerti aku tak boleh halo mandi jinabat mari mandi hubungan intim ini lho bu ambik bojo ini ngerti hubungan intim tak berten gak ngerti aku tak boleh ini gak ngerti tak terjemah yang lebih jorok ini ini hoho lo lawis ini ku wajib onok yang mandi besar karena mantun men menstruasi bukan mencret enten yang mandi hukumnya mubah adus gak adus sakar halo samian duki omah niki waumer kuh adem pol gak adus melepuh masjid gak apa-apa gak apa-apa gak apa-apa niku hukumnya mubah mubah dilakoni gak oleh apa-apa gak dilakon gak apa-apa tapi ini di ilmoni bismillah tak nama jid tak gawih tak adus disik ben gak nganggu ini amup panggu ya sakno wong lio halo akhirnya mandi ini boleh oleh pahala contoh malik apik sholat duhur ya Allah kemeringetan aku cik sholat iso khusuk ini sholat kemeringetan gak iso khusuk eh tak adus mergok apik sholat duhur ben iso khusuk mandi ini dapat pahala ini ngerti ilmu ini sembar aku butuh ilmu butuh ilmu gimana apa ini ilmu bosan bosan wong kalau pakaian mau kalau setiap ceraman aku tak cocok cocok oh klamini pote sarung opo ini pote enak sarung sembarang kenek ini ini kelambin ini sarung abang kok pelangi ya halo sembarang di ilmu berkopiah mawon kopiah ini di ilmu ini kalau cerama kopiah ini kalau lurus itu penjeng tak gak tujuan ini apa sampai ketok elek untuk ganteng didik ya kalau cerama nging baduk tak bagi tapi kopiah gak di ilmu ini kecuali gusbahak tidak ditiru gusbahak enak pantes saja cuma aku niru ini lak wala pol gaya gusbahak ini mau ngalim aku gak bisa niru dalam berkopiah misalnya kalau cerama masak enak ini saya enak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yakin mending orang ngerasa stress ya ini kalau kalau saya saya ini misalnya ya halo ini kalau saya pulang petik di pasar ya berkopiah mau saya saya mau apa mana bagaimana cara wudhu yang benar bagaimana cara sholat yang khusuh ini manipun bosan bosan doleh ilmu hidup ini butuh pengabdian semua maka dalam mengabdi kepada Allah ingat Allah katakan Muhammad sholat inna sholati sholatku wanusukilan ibadahku kenapa sholat ada ibadah sholat kan bagian ibadah wanusuk ibadah secara umum baik ibadah mahdoh maupun gairu mahdoh mahdoh ini jelas-jelas pun diatur mbak quran mbak hadis diatur rasulullah sholat diatur Allah lankanjeng nabi poso wis ono aturani enten ibadah gairu mahdoh ibadah tapi caranya terserah contoh ceramah agama ngerti mbak mbak kibla kab monggo sembujuk monggo beke jengkri kinginan ono sing silo ono sing sarungan kak katoan ono sing sarungan yang kato ono sing celon an aduh ono sing ibu ibu kik kairu kuk silahkan itu terserah ono sing luk pojok mbak sendepel monggo ibadah mahdoh cuma niat wamah yayalan hidupku hidup berpolitik hidup bermasyarakat hidup berumah tangga diatur mbak gos di wamah mati dan matiku lillahi robbil alamin tarjat utama hanya doleh ridhani Allah swanahu wa ta'ala silahkan jenengan sapu-sapu mecit jenengan ngeramut kampung jadi pak RT bu RT ketua dasa wisma demi Allah itu semua kalau dilihat ibadah dapat pahala halo tutup ngajit dapat pahala jenengan keruk-keruk dapat pahala ngeramut kampung supaya baik masyarakat ayam ini pahala surat 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 ke-11 ayat 61 dia Allah yang telah menciptakan manusia dari tanah Nabi Adam sampai sekarang kepada kita ini Allah memberikan tugas sopoh sekurit di bumi harus memakmurkan bumi yang dia tempati sama warga kota Mojokerto harus mendukung wali kota Mojokerto dibangun api dan sama ngeramut 17-an mendengar bendera ibadah kabe kadang jengkel kamu perang gendero wang tidak upacara kepanasan tidih sambat semua ibadah ibadah oleh karena niyati oleh Allah SWT bu ibu kemalan pilih-pilih ustad kalau tidak ada pengajian ada keliling ada sembilan keliling ibu-ibu yang melihat ketua bu yang cerama pak iki lo apa sarasar banyak lames ngantuk bu enten apa itu enten wongi tak wongi tak kok mana apa kaya ini pak iki wah tak aku masih tak aku saw wongi 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 aku wajib tak ini itu jadi pelih-pelih ustad gak ilok sama ini halo wongi wongi di tak ini kok sepi halo halo ngantuk tak jadi nyon sewu orib niki adalah mengabdi menghamba terhadap Allah akhir dari kehidupan apa mati setiap setiap khotib jumat biasa mengakhiri ayat dan setiap awal jumat yang pertama di surat biasa di wajah ya yualladina amanu itakulloha hak koduk di wala tamu tunna illa waantum muslimun eh orang-orang beriman bertawalah kepada Allah lan ojo sampai mati-mati kecuali mati dalam posisi husnul khotibah muslimun islam pasrah Allahumma amin sakar peh apak dis pokoknya kutundungo mati husnul khotibah sebab apa bu mencapai husnul khotibah ini membuatkan gampang boten kapan kira-mongki muki-muki kita badal posisi sholat duha dungo mati amin pas mojo quran mati alhamdulillah pas sholat habis salam mati alhamdulillah marina kebojo mati naudu billah para jamaah pun karena waktu ini panjang kurang setengah jam kalau awal lagi setelah menung soniki sadar begitu bayi lahir dalam posisi telanjang maknanya gak duwe apa-apa dan yang kedua kita juga butuh orang lain karena butuh orang lain konsekuensi ini apa konsekuensi ini awak butuh orang tolong gak butuh angkat tangan ini merasa bisa hidup sendiri angkat tangan aku gak butuh orang sehat aku gak butuh orang lain bisa mandiri saya aku bisa tidur sendiri angkat tangan gak butuh orang berarti kita pas dibutuh orang presiden butuh menteri kalau menteri gak melaku atasan butuh bawahan apa kita butuh orang atasan siap siap bapak ini pak sambung tinggal tanah tangan yang beri sana oh iya sebenarnya halo apa artinya atasan butuh bawahan ini gak dikerja anak buah aku gak bergab apa ini kalau ini gaptek laptop gak apa ini kita butuh orang atasan bawahan butuh arahan atasan suami butuh istri istri butuh suami tolong orang lana sini bu bu pak istri butuh bahkan orang waduh dalam bekerja lebih hebat daripada orang lana orang waduh dalam satu waktu ngerja empat hal bisa bisa ya masak ya nyapu halo mari ayo orang lana ditinggal suaminya meninggal dunia ditinggal suaminya sampai nikah sampai sarjana ayo lana duduk rambut are papat morat marit morat marit ojo gayat toh gini ibu banter kelompok menang menang kadang kalau apa cukup apa lali boleh anak lor itu apa tidak cukup mau atasnya cukup bareng lali jadi apa ternyata kita hidup ini betul kata Allah supaya mengenal saling membantu saling kebaikan jangan menang menang kebencian jangan menang kebaikan jangan menang kebaikan insya Allah tidak sulit masuk kepepet tidak insya Allah banyak orang yang ibar dan pasti membantu masalah itu menang kebaikan tapi menang kebencian orang arasa arasa besok ngamuan halo saya jadi melarat tapi gaya itu entah apa entah lho melarat kok gaya kok yang sugi lapa mendani jadi yang sugi enggak tambah teman entah jadi mari kita sering menang kebaikan makanya Allah da'utan Al-Isra ayat 7 jika kamu berbuat baik menanam kebaikan kebaikan itu akan balik tenawak dewi dunia sampai akhirat menanam kejahatan menanam kekecewaan 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 ini kalau diceritanya dikontok kira-kira 20 tahun yang lalu ada anggota DPR sudah aku gak 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 ini ada oknum ini oknum gak KB oknum salah seorang dewan asal melarat tadi wong sugi metu gayai lalu mbok gayai itai di oh anak tonggu wong becak gak di sopo mesti ngelak wong 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 ini aku gak nyopo belas belas gayai aku ambil konco biasa aku aku sibuk aku woy 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 ngomong yo sak woy ngomong padahal berku ngemis ngemis sak dur ngemis ngemis toko na kampong yunah yutan kalau didukung anung wapik pol begitu dade lo lali kaya pol jadi wong beca beca matik budalo dewi kan budalo dewi kan matik kan ini karena menanam kebencian gak simpatik pada orang lain ngomong ini kenyataan begitu menial dunia orang beca dikong kuburan pada kagel 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 beca padahal kita bapak bapak ada anak anak orang kaya yang lupa bisa ngotong itu namanya menanam kebencian ayoklah mulai dari rumah tangga ayok menanam kebaikan kesenangan pada istri kita pada anak anak kita insyaallah menialat di reken karu anak insyaallah halo direken kaki rogak tapi sampai mentoloan karu buju mentoloan karu anak aduh ayolah saling istri juga begitu hargai suami itu namanya menanam kebaikan soalnya enten pak kalau gak ada kontor pejabat oh ini kapan pembinaan pak saudara-saudara anda ini kerja di kantor ini yang baik teges pak teges jadi pejabat di kantor teges nang ngomak membeli pak pelu koblong dada soalnya apa kalau disentak sing waduk halo saya terus menanam kebencian sak bu kadang nangis nanti naik mobil beserta istri dengan lampu merah karena saya tidak tahu kacang api mung pak ambil kondiktur di pak pak ini penuh pak ya Allah aku nangis ya Allah begitu seorang suami mencari nafkah untuk anak istri di jalan-jalan di pinggir jalan nangis 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 boleh disentak sing waduk ya Allah ya Allah ya Allah istri banyak pak seorang suami di pinggirkan karena memang skillnya hanya segitu pak ini saya gembeng pak nangisan saya itu saya tidak mencari yang tidak 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 mencari pak tidak mencari tidak mencari mencari sekitar umur pit tumpul tidak mencari ya Allah kalau tidak benar tidak seperti duit ya Allah bu ayo saling menghargai istri menghargai suami suami itu ceripanya juga luar biasa istri juga luar biasa pak sama nih memang bujo sama ibu rumah tangga biasa dianggap penghasilan setiap pernikahan wanita itu membawa rizki ketika kamu waktu nikah hanya mas kawin selawewu tahun 90 tahun 90 jaman sampai selawewu halo tapi begitu nikah dengan seorang istri Allah akan mencukupi kamu apa maknanya istri itu juga membawa berkah membawa rizki apalagi istri yang sholihah suami kerja istrinya sholat ya Allah selamatkan suami kami ya Allah lindungi suami kami ya Allah berikan rezeki yang barokah ya Allah kok mental jadi kita hidup ini butuh orang lain ojok sainai dewe ayo dimulai dari rumah tangga saja berkembang ke tingkat tetangga ke tingkat RT sampai gak mau tahu orang mencurigakan orang itu seluruh seluruh sepi orang biasanya perumahan saya mencaduk saya peduli di keluarga orang 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 sudah mencurigakan meneng lapo karena parpede yang pengertian pengertian insyaallah kalau kita peduli perhatian gak cuek Allah gak akan cuek pada kita lahir lahir bayi bayi orang orang lain maknanya gede gede ayolah menung HKKT mulai urip sampai mati butuh orang lain ayo sampai gak butuh aku ini mati mati dia tak budal dia gak butuh wong aku halo karuah mati di kandani mati kapan pak aku tak siap siap nak kuduk kuburan naik katik di kandani wong enak bengi jagongan bengi jagongan sampai jam so inna lillahi wa inna ilahi roji telah meninggal dunia bapak ini lu mati ya Allah mabengi kuduk omong mabek aku ya Allah enten apa boten koncok kulon ngapun wedo pengawas bendara kooperasi jam 10 ini ku rapat dadak kurungu jam 3 jam ini sedo kuduk sependali ya Allah padahal gak ada tanda-tanda sakit sakit yang parah ya gak ada opname di konang-konang ternyata serangan jantung koncok kulon marinyo berluar kota maintenance ya maintenance sampai 5 game akhirnya meninggal di tempat itulah kematian kita gak tahu makanya saya hati-hati pak muka-muka dalam posisi khusus kembali pada persoalan hidup banyak perjalanan manik ayo pak tian itu macam-macam panggye orang yang kita ini kenceng orang yang begitu pensiun saya alhamdulillah dia rumah sibuk jam tidak rutin tidak rutin saya melihat ada disini yang baru pensiun tidak koncok dia memang sibuk luar kota sibuk kadang-kadang ini jam ini paling bisa sab hari begitu pensiun menata hidup menata apa menghadapi kematian kalau tidak ada koncok kepala kantor perdagangan ini orang luar jawa ketemu pengajian pak mustahin setelah saya pensiun ini saya punya gelar saya marga apa namanya Pak Harun Harun Simatupang apa Pak Simatupang siap mati nunggu panggilan oh jadi ketika gelar waktu di kepala kantor Harun begitu pensiun tidak gelar gelar aku di marga baru apa Harun Simatupang siap mati nunggu panggilan Masya Allah aku turun pensiun gak siap tetap kita harus siap muka muka panjang sebab nunggu pensiun pak nyedek nang Allah sama tinggal cara cara hidup seseorang ini lukman hakim lukman hakim seorang seorang bukan nabi tapi namanya dimasukkan dalam Al-Quran karena karakternya seperti nabi kan surat lukman kan ada ini keluar biasa kata lukman hakim siapa telah melihat sesuatu kok tidak bisa mengambil pelajaran itu orang bodoh dan lalai kita melihat keadaan siapa tidak pelajaran itu orang bodoh dan lalai dan dalam hati sebutkan Al-Muslim mir'atul muslim orang muslim yang satu dengan yang lain itu cermin cermin maknanya ngerti ya Allah ikul gik nombra sobo medjid aku istuwek masuk sobo medjid itu cerdas namanya orang mati ya Allah ya Allah dia secepat itu kematian dia berub ya Allah aku gak sembrono itu namanya bisa memahami hidup ini orang mati dadanya menang kuburan cengeng cedal cedul 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 mati kita lihat betapa banyak pak sekadang orang itu sampai lama masih berpikir kekotan macem-macem kulah naktitan pondok suci ketika anak kulah mambak usul lagi usantrin semong jarnowai ikunu tegir ya uskau sang ngelokno uskadekir ngelokno wong ya wes ini macam-macem orang seng ini orang seng itu da ilaha ilaha da ilaha ilaha da ilaha ilaha macem-macem orang dikai panjang ilaha 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 tianku bervariasi di dalam mendekatkan diri kepada Allah halo kalau aku nanti digudokoncok wiritan pas jam-jam istirahat sholat temuh sholat wiritan suwin di bisik di gudok ya apa ini kudok cak dungok kawsa suwi suwi puncu duwe anak duwe jabatan duwe mobil duwe oman duwe haji yowis cik suwin ku jalu opo oman oman Jangan dipaksakan Allah, jangan dipaksakan Allah, jangan dipaksakan Allah. Saya bilang ves hemleh keanaan, selamakanlah diri. Saya bilang ada orang bilang.. Saya bilang, bukan lancar yang muda. Kalau makan di api hari saja, bukan terceraian. Sementara kami merasak, diabetes diyor with you. Terperkira saturnya tengokrub, saya perkan saya bilang Beralih, dan harus menciptakan diri. dan juga Telun kята pun sancar. Allah nangis-nangis kok ini seret Allah paham dengan diri kita kenapa? kadang-kadang Allah ini memberikan sesuatu ini berdasarkan kebutuhan berdasarkan keinginan sama itu keinginan A tapi dikai B kalau dikbutuh ini, gak usah tunggu ini itu hanya Allah makanya ini ada uang ini ada uang untuk ngewis tahajud ikhtiar lahir sampai pasok senen kemis pasok senen kemis gak ngaji ini maringotan terus diijabain berarti oleh rida ini mati ini samian pun ngewis usaha pun pol polan dadah kok gagal ingat Allah masih punya rencana lain halo Allah punya rencana lain yakinlah Allah ini ku sayang pada kita Allah paham pada kita Allah paham pada kita kalau dikakit ini ku dikakit ini ku ini ku Allah yang paham halo mani ojuk suudan Allah ku sayang kalau nanti mau cerita nangis gara-gara nopo ngetan cerita ini ngetan betapa Allah ku sayang pada hambanya nabi ku nanti sholat Tuhan mari sholat Tuhan pun mari-mari nanti maru kan nabi-nabi nabi ku terus maris terus jagungan ketika jagungan nabi moro-moro nangis mari nangis guyu halo kira-kira sammen nono peduk konjur mari nangis guyu ya apa kira-kira bingung apa masak Allah masak babak bagi stres masak obat enteng ya sahabat dia bingung mari nonton saya sahabat-sahabat lah nopo ya anak apa kanji nabi kok mari nangis guyu akhirnya bisik abu bakar abu bakar kan best nopo moro-tuan ini kanji nabi abu bakar jangan paling sepuh paling senior sama nge moro-tuan ini kanji nabi ini kalau kocok-kocok bingung mari kanji nabi nangis kok guyu wenten apa akhirnya takot ceri abu bakar kanji nabi nyenengan dirasani konco-konco wenten peristiwa nopo nyenengan kok mari nangis guyu akhirnya nabi cerita saudara-saudara aku mau cek tas kok ditonton video besok nanggone akhirat ketika akan masuk surga dan raka ini kalau si A si B saling tuntut menuntut saling tuntut menuntut aku mbatin ikilo wis mati wis yang akhirat kok gionok saling tuntut menuntut teman paham apa itu si A ngomong ya Allah tolong ya Allah kebaikan si B ku paring akan kula jira Allah lapokan kau nuntut karena dulu pernah menyakiti kula memalukan kula harga diri kula dia tidak minta maaf sering saya dirugikan ya Allah saya tuntut kebaikan berikan kepada saya jadi Allah si B ini kan dituntut si A kebaikan kebaikan apa kata si B ya Allah kebaikan kula pun habis ya Allah kula kula tidak ada kebaikan plus dituntut si A si B si C kula 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 kebaikan kula ya Allah kula merasa merasa menyesal kalau terjadi seperti ini ya Allah apa kata Allah si A misalkan misalkan jadi si B tidak ada kebaikan kan tidak menonton saya kata Nabi Mular Mular ya Allah mati kok tuntut Nabi Mular umatku kok tuntut mular akhirnya Allah memberikan solusi apa kata si Allah si A ini apa saya tidak ada kebaikan ini tidak tahu Allah kejahatan kula pari kekensipi biar kula kejahatan kula biar menjadi ringan nangis semangat Mular apa kata Allah Allah memberikan solusi yang terakhir si A angkat kepalamu angkat kepalamu angkat menengok aku tak angkat di lihat saya lihat ketika si A angkat apa kata Allah si A apa yang kau lihat ya Allah ini kok ada tempat yang indah ya Allah luar biasa ya Allah apa itu surga ya Allah indah sekali ya Allah ya itu surga ya Allah apa aku bisa masuk situ berapa harganya apakah kau bisa kesana ya Allah apa ya Allah yang harus aku bayar maafkan saudaramu yang kamu tutup ya Allah kalau hanya hitung kalau sepura ya Allah kalau masuk surga itu ya Allah apa kata Allah apa kata Allah begitu melihat itu maafkan dirangkul kau sudah tertawa baru tertawa Alhamdulillah ya Allah Allah begitu indah sayang pada hambanya solusi saja ini hukuman jelas kita karena yang mulik sab tapi Allah si sakno biar hambaik sakno biar umat dikajeng nabi karena kamu sepura siah melebu suarga melebu begitu apa melebu izan jadi kusti Allah si beseng bawa sepura jahat pisan gandengan nabi tertawa terbah kalau ketika membaca ini nangis begitu sayangnya Allah terhadap umat kajen nabi pada hambanya jelas gegeran karpedewi langsung dihukum tapi begitu indahnya Allah makanya sampaian jadi suudan pada Allah jalani hidup ini jalani kalau nyanyian jalani saja apa adanya jalani saja apa adanya jangan tidak perlu banding banding tidak tidak saya saya tidak saya tidak banding banding orang yang ini dibanding banding saing saing yang mesti kalah halo kurang lima menit sholat Tuhan korok aku sekali tetaplah bersama setelah yang satu maknanya kita lahir dalam posisi tidak punya apa-apa butuh orang lain dalam dunia hidup ini ayo ketika lencer pasti balik tutup mingga balik balik akhirat ketika balik dalam posisi khusnul 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 oke saman ngomong ya Allah dimana pak mustah aku ada di surga ya Allah dia itu pernah ceramah saya menjadi taat ya Allah tolong ya Allah masukkan ke surga saya ingat ada seorang ustaz yang terkenal dan setiap saat ceramah sering menangis ketika kamu nanti gak peduk aku saman panggil bu halo sesama muslim bisa saling minta tolong itulah keindahan orang muslim yang disaing Allah subhanahu wa ta'ala bapak intan kelelakan susur cekap semantan anggen kula matur iwak sempat di joklat ulo malibat bangaburo bismillahirrahmanirrahim Allah masalli ala sidira muhammad walhamdulillah alamin Allah ya Allah Allah mahabib ilainal iman wazayyin hu fi kulubina wakarrih ilainal kufra wal fusuka wal isyan waj'alna ma'ar rasidin ya Allah hamba banyak kelemahan ya Allah hamba banyak dosa ya Allah ampuni hamba ya Allah ya Allah hamba tidak punya kekuatan apa-apa ya Allah berikan dalam hidup kekuatan lahir dan batin ya Allah mudahkanlah segala urusan kami urusan anak-anak kami urusan rumah tangga kami urusan sederet-sederet kami ya Allah urusan jaman pengajian yang hadir di masjilis ini ya Allah baik urusan dunia membenuh urusan akhirat ya Allah ya Allah ya Allah berikan keberhasilan kesuksesan yang baik dalam rumah tangga kami ya Allah anak cucu kami adik-adik kami kakak kami keluarga kami semua ya Allah berikan kemudian berikan kemudahan yang ada di masjilis ini yang hadir di masjilis ini ya Allah Allah Allah